Shalom saudara pendengar saudara rohani yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat datang di Renungan Rohani malam hari ini. Selamat malam, saya berdoa agar saudara sehat selalu. Semoga roh kudus hadir di tengah kita saat ini. Sebelum kita mulai renungan malam ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami. Tuhan kami memuji dan bersyukur kepadamu pada malam hari ini, kami masih bisa berkumpul di rumah kami yang kecil ini. Tuhan, saat ini kami hendak mendengarkan firmanmu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hambamu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendakmu. Buat kami jemaatmu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firmanmu. Kiranya firmanmu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Berbicaralah Tuhan, kami sudah siap menerima firmanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab Renungan kita malam hari ini. Nats pilihan kita adalah, Yesus sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Tertulis dalam kitab 1 Petrus 2 ayat 24, kata kunci renungan pada malam ini adalah, Pohon kehidupan dan bacaan kita pada malam ini terambil dari kitab Matius 27 ayat 27 sampai dengan ayat 35. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan. Lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang buluh di tangan kanannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokan dia. Katanya, Salam, Hai Raja Orang Yahudi. Mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Ketika mereka berjalan ke luar kota, mereka berjumpa dengan seorang dari Kirene yang bernama Simon. Orang itu mereka paksa untuk memikul salib Yesus. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgotha. Artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sesudah menyalipkan dia mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Tertulis di dalam kitab Matius 27 ayat 27 sampai dengan ayat 35. Topik dari ayat emas renungan kita adalah, Salib Kristus mengungkapkan dosa yang terburuk umat manusia dan kasih Allah yang terbaik. Mari kita mulai renungan malam kita. Untuk memulai hal baik, serahkanlah segala sesuatu hanya kepada Tuhan. Kisah inspiratif, pohon willow yang batangnya bertonjolan berdiri kokoh di halaman belakang rumah kami selama lebih dari 20 tahun. Pohon itu menaungi keempat anak kami saat mereka bermain di halaman dan menyediakan tempat tinggal bagi tupai-tupai di sekitarnya. Namun, musim semi tiba dan ternyata pohon itu tidak terbangun dari tidur musim dinginnya. Maka sudah waktunya untuk menebang pohon itu. Setiap hari selama seminggu saya mengerjakan pohon itu, pertama merobohkannya, kemudian membelah pohon yang sudah berusia dua dekade itu menjadi potongan-potongan yang mudah disusun. Pekerjaan itu memberi waktu kepada saya untuk merenung tentang pepohonan. Saya berpikir tentang pohon pertama, pohon yang menghasilkan buah yang dimakan Adam dan Hawa karena mereka tidak dapat menahan diri. Allah memakai pohon itu untuk menguji kesetiaan dan keyakinan mereka. Lalu di dalam Masmur 1 terdapat pula pohon yang mengingatkan kita akan hidup dalam kesalahan yang menghasilkan buah. Dan di dalam Amsal 3 ayat 18, hikmat dipersonifikasikan sebagai pohon kehidupan. Namun, yang paling penting adalah batang pohon yang dipindahkan, yakni salib kasar di kalvari yang ditebang dari sebuah pohon yang kokoh. Disanalah juru selamat kita tergantung di antara langit dan bumi untuk menanggung semua dosa setiap generasi di bahunya. Salib itu berdiri di atas semua pohon sebagai lambang kasih, pengorbanan, dan keselamatan. Di kalvari, putra tunggal Allah menderita kematian mengerikan pada sebuah salib, itulah pohon kehidupan bagi kita. Yesus memikul dosa kita, 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita, yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Sejatinya manusialah yang memikul dosa-dosanya, manusia harus membersihkan dirinya dari segala dosanya agar bisa memperoleh kehidupan yang kekal. Sebab dengan dosa upah manusia adalah maut atau kematian kekal, usaha manusia untuk menjadi sempurna dengan menanggalkan segala dosa tidak mungkin terjadi. Satu-satunya cara membersihkan manusia dari keberdosanya adalah menjadikan Yesus memikul dosa itu di kayu salib. Hal pertama yang dirampungkan Kristus di kayu salib ialah menanggung segala kelakuan dosa kita, yakni dosa-dosa yang kita lakukan, agar kita diselamatkan, berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Pada saat yang sama, Kristus di kayu salib menyingkirkan sifat dosa di dalam kita, yaitu dosa yang diwariskan sejak lahir, agar kita diselamatkan dari sifat dosa yang ada di dalam kita. Kristus menanggung dosa-dosa lahiriah kita, juga menyingkirkan sifat dosa di dalam kita di atas salib, ia menerima kutuk yang harus dipikul berdasarkan hukum Taurat Allah atas kejatuhan dan dosa kita. Kristus di kayu salib bukan hanya membereskan dua aspek dosa kita, juga menyalipkan manusia lama kita, agar tubuh dosa kita kehilangan fungsinya, sehingga kita tidak perlu lagi diperbudak dosa. Kristus mengambil dosa-dosa kita ke dalam tubuhnya sendiri dan membawanya pergi, naik ke bukit kalvari, ke kayu salib, dan di sana ia telah membayar lunas harga dari dosa-dosa kita. Inilah yang disebut dengan substitusi atau penggantian penebusan. Dia yang tak bernoda, rela menebus kita. Karena itu, berilah syukur dan terima kasih bagi Yesus yang telah rela memikul dosa-dosa kita agar kita beroleh kehidupan yang kekal. Selamat beristirahat malam dalam kasih setia Tuhan. Doa saya menyertai saudara sekalian, mari bertumbuh dalam iman bersama saudara rohani. Mari subscibe saudara rohani, gratis, dan bagikan renungan ini, saya memberkati Anda agar sewaktu Anda mencarinya dari dia, Bapak surgawi Anda akan memberikan bagi Anda roti harian Anda. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang berkuasa atas alam semesta dan menuntun kita kepada iman yang menyelamatkan, Tuhan Yesus menyertai senantiasa. Terima kasih sudah berkenan mendengarkan renungan malam saudara rohani. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan malam hari ini. Semoga menjadi berkat di dalam hidup kita dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik. Sebelum kita beristirahat pada malam hari ini, marilah kita berdoa. Bapak kami yang di surga, Bapak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sungguh mengucap syukur, ya Tuhan, oleh karena Engkau sangat baik buat kami. Engkau ada bersama kami dan menopang hidup kami di siang hari dan di malam hari. Engkau ada bersama-sama dan menyertai kami, ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu, ya Tuhan, yang memberikan kami kekuatan dan menyadarkan kami bahwa kami tidak perlu takut dengan gelap dan malam. Sebab Tuhan, Engkau ada bersama kami, Engkau melindungi kami dan menjadi perisai bagi kami hambamu berdoa saat ini. Tuhan untuk setiap pendengar renungan ini yang mengalami ketakutan, kecemasan, kegelisahan, pada situasi gelap dan malam hari di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kuasa Tuhan melepaskan mereka dari segala ikatan roh-roh ketakutan yang mengikat mereka saat ini. Tuhan melepaskan setiap anak-anakmu dari segala rasa takut dan kecemasan, di dalam nama Tuhan Yesus segala kuasa-kuasa roh jahat. Kuasa setan iblis yang mengganggu anak-anakmu, ya Tuhan. Tolong hancurkan dan halaukan dengan kuasa-mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati setiap kami anak-anakmu, ya Tuhan dan lindungilah kami, kami aman di dalam Engkau. Ya Tuhan, penuhilah setiap hati kami dengan keberanian, damai sejahtera, dan sukacita serta ketenangan yang dari Tuhan. Berkati kami di malam hari ini, saat kami tidur dan beristirahan, kuasa-Mu, ya Tuhan, menaungi setiap kami memberkati dan melindungi kami. Bangunkanlah kami kembali besok pagi dengan kekuatan yang baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan dan berkat-berkat yang baru, Tuhan sediakan bagi kami. Terima kasih, ya Tuhan kami sungguh mengucap syukur untuk firman-Mu yang menguatkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus juru selamat kami, Bapak kami yang baik, kami mengucap syukur dan berdoa haleluya. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Amin. Sampai jumpa di Renungan Malam Saudara Rohani berikutnya. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!